selamat pagi dari Delhi hari ini kita ada planning buat mengunjungi jadi kita hari ini ada planning buat mengunjungi salah satu jamaah masjid yang dekat sama daerah Candichok ini daerah Candichok ini tadi barusan turun dari stasiun kereta api bukan kereta api ya, kayak Metro, ya kayak MRT gitu lah namanya Metro Line dan Indian Metro Line gitu lah nah hari ini kita langsung aja mau kerja sama masjidnya jadi teman-teman bisa langsung lihat kita lagi apa itu, ya kita lagi order Uber, karena disini gak ada Gojek ya, gak ada Gojek gak ada Grab adanya Uber dan nah itulah, tadi sepanjang jalan udah ditawarkan Rigsaw rame-rame sama orang sekarang nih sama si Firnas bahasanya bahasanya Firnas tolong oh iya oh iya, oke udah semari menunggu Rigsaw gimana, gak nyampe penurunan boleh lama oke, lama ya resiko kita pakai akutansi online-nya begitulah jadi gini kondisi India hari ini kondisinya sama aja gimana kayak tahi semua panas panas, tapi ini lumayan adem sih ya gak kayak di Aligar ya karena kemarin kita di Aligar tuh hari ini kita jadi kebetulan tadi habis shalat bareng teman-teman di KBRI dan hari ini kita perencana buat keliling di Aligar karena ini pertama kali kita keliling di Aligar ya alright jadi gitu alright dimana kita bisa dijemput public library public library i don't wear i think like mungkin public library itu gak tau sih ada dimana ya gitu lah India kelakson dimana-mana Aligar Library kita cari public library New Delphi Aligar Library oh iya itu kalo sistem sistem Uber itu kalo kita nge-cancel kan dia ada denda deh denda 2 rupiah denda 2 rupiah dan itu dibayarkan secara online dimana bro i don't know aduh kita lagi ingin coba mencari tempat gitu lah karena apa ya kita udah order Uber tuh tapi gak bisa dijemput karena itu kan daerah stasiun daerah dimana banyak kayak apa ya rickshaw pangkalan lah ya karena kita pakainya mode transportasi online ya sama lah kayak di Indonesia gitu kayak ojek online sama ojek pangkalan gitu jadi sebenernya yang menarik dari India disini adalah eee apa ya with life banget lah sini hewan-hewan lagi public library gimana public library gak tau bro gimana gimana wah di cancel otomatis sama oke so apa kita mau pake rickshaw rickshaw aja oke coba ditanya harganya berapa kita coba tanya ya jangan itu terlalu lama bro pakai rickshaw yang motor aja bro bro kita pakai rickshaw yang motor coba yang penumpangnya banyak jadi dia akan lebih murah karena dia ngangkutnya banyak orang jadi kita mau coba nyari rickshaw nah itu rickshaw bukan yang digenjot ini tapi rickshaw yang pakai listrik gitu ya nah kita nyari yang penumpangnya banyak biar bisa sharing dia bakal mau sih kalau misalnya penumpangnya lebih banyak karena dia bakal dapat banyak untung juga gitu ada performance buat ada bintang lah iya iya maksudnya buat pemakaian loh oh iya buat consumer oke keren juga ya kalau di uber tuh consumer juga dapat apa ya performa gitu ya kalau di indomah performa buat ini doang buat drivernya terus oke kita coba cari alternatif yang paling murah nah itu bener ya ah bro bro dari yang lagi jalan aja kalau yang lagi jalan itu dia nggak ngetem lagi soalnya oke 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 baik jamah masjid kita jamah masjid jamah masjid jamah masjid jamah masjid jamah masjid jamah masjid untuk 2 jamah masjid untuk 2 jamah masjid 50-50 jamah masjid jamah masjid Oke, jadi biayanya 100 rupiah, 100 rupiah itu berapa? 20 ribu, karena 50 rupiah itu dia seket, karena 100 rupiah itu dia 20 ribu, jadi 50 rupiah itu sekitar 10 lah. Tapi jujur aku masih bingung sih. Eh, ya Allah. Oke. Ini agak masih bingung sama uang ini. Oh, dia mau beli rupiah? Oh, alright, alright. Jadi doi mau beli rokok kayaknya. Rupiahnya dikunyah? Iya, jadi mau beli rokok. Jadi brandy dulu. Nah, jadi di sini itu oke. Jadi di sini itu rokoknya dia dikunyah. Enggak kayak di Indo ya. Kalau di Indo kan dia banyak dihisap pakai tembako ya. Tapi ada juga tetap rokok yang pakai tembako. Cuman mesti orang-orang di sini munyah rokok gitu. Dan itu baunya wangi. Ini bagus. Cantu banget. Calde, calde. Calde, calde. Calde, calde. Nah ya. Begitu. Jadi mungkin perjalanan akan makan valku sekitar. Tadi di map sih berapa? 12 menit ya? 12 menit. ya di map 12 menit tapi gak tau nanti berapa oh iya ini kenapa kita pakai masker ini kita berdua pakai masker karena lebih tepat ke evolusinya sih karena ini Delhi kota besar banyak kendaraan jadi ini penting kita cari aman pakai masker lah ya ini kita kalau masuk ke daerah kewisatanya di jama masjidnya itu ya lebih kita buka, oke nah ini adalah India oh iya by the way di sini beberapa mobil dan mungkin mayoritas mobil di India itu murah ya harganya murah gak kayak di Indo misalnya ada part-part yang dikurangi gak seperti yang di Jepang oke jadi ya jadi harganya murah banget bisa setengahnya dari harga di Indonesia gitu karena kebanyakan made in lokal ya mereka jadi gak import dari banyak negara dan juga beberapa dieselnya mesinnya dikurangin kualitinya gitu jadi kurang banget oke dan kacanya pakai kaca aquarium ya bos kaca aquarium kaca aquarium gak ada solar board ya sih gak ada solar board oke 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 kita lanjut jalan nah jangan heran kalau banyak kelakson di sini itu lah seninya seni di India di India itu gini kalau teman-teman pakai motor ya berarti motornya harusnya kelaksonnya mobil kalau pakai mobil kelaksonnya harus kelakson kereta gitu udah bagus nah begitulah keadaan di India kita lapang dong oke nah disini bajai masih banyak jadi kalau misalnya teman-teman dari Jakarta itu kalau ingat zaman-zaman dulu waktu WSD SMP itu ke Jakarta Bajai masih banyak sekarang udah gak ada udah jarang lah ya ada satu dua tapi masih jarang disini bajanya bajai elektrik bajai elektrik oh iya mereka itu udah gak pakai mesin bensin ya jadi elektrik kalau lihat di sini maksud wajar namanya ibu kota nyinyu dia wow 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 kenapa populasi terbesar kedua iya iya populasi terbesar yang pertama mana China kayang jadi maklum aja sih aku pikir karena apa namanya Delphi ini ya Delphi itu populasi terbesar kedua di dunia yang pertama itu China jadi maklum lah ya agak susah buat survive apa 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 bendir jangan mandir ada temtur jan mandir yah jen mandir dengan ada temtur Organisation 2 semua gak kelihatan di sini dia yang bikin aku aneh sama orang ini mereka tuh suka melihat sana kalau ngelihat itu seperti dari samping beberapa kali sering banget orang India tuh liatin kita berdua lagi jalan-jalan mungkin kalau aku kayak orang foreigner lah, orang Chinanya keliatan, beberapa kali juga diransisin lah beberapa kali cuma hanya untuk orang-orang tertentu aja gak semuanya kayak gitu apalagi si Firnaz ini ya si Firnaz ini dia kemana-mana suka pakai sarung kasta terbawah jadi di India itu kalau kamu pakai sarung artinya kamu itu dari kasta terbawah oke, ini agak-agak enak sih membuka masker sama polisinya dimana-mana ya, nanti dulu lah kalau kita udah sampai di masjidnya Jama Masjid I don't understand udah dibilangin bahasa Inggris atau bahasa Inggris ya begitulah bro menarik sih, jadi udah sekitar 12 menit 12 menit kerekam banyak putih menarik banyak putih menarik oke jadi kita disini tuh berkomunikasi dengan manusia disini itu pakai insting pakai insting pakai insting pakai insting jadi mereka tuh ngeliatin kita gitu loh tetap ngobrol pakai bahasa mereka aja kita nggak paham kalau di skam dapat putih bagus bro tapi kita coba ya apa bakal ini orang nge-skam kita atau nggak ya ini kan diputer-puter kayaknya ya dia bilangnya 100 rupiah tadi tapi kita lihat berharapnya sih enggak nah ini macet panjang banget atau kenapa parah tapi beberapa kali tadi itu dilihatin orang gitu kan ini bisa udah lama banget Delhi Transport Corporation ini kayak kopa aja lah ya enggak bukan kopa aja juga sih itu apa ya terus Jakarta gitu terus itu ada apa ya oke say hi bye 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 say hi no 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 oh this is the man this one yeah okay udah keliatan oke oke jadi itu bukan tempatnya tapi ada yang menarik dan ini sih ini ngelang-ngelang jadi si bapaknya masalah bilang sama sopir ini buat minggir dulu karena buat ngambil kutip ini ya bagitulah suasana dengan klakson yang super kuat oke oke salamaya salamaya nah 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 bakal ambil banget jadi orang ini dia tuh stylish-stylist ya bajunya oke ini menarik nih ini keren ini jadi hari Minggu ya agak kurang serep untuk datang ke tempat wisata di hari Minggu kalau kita masuk bayar lagi hai 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 bé retirement yeah ya begitulah beker dimana-mana yang minta-minta uang tuh banyak nih bukannya nggak mau ngasih ya cuman kalau misalnya kita kasih dia kayak kebiasaan gitu loh lunjak kadang kalau kita kita kasih 10 rupiah gitu malah minta lagi gitu karena buat temen Oh oke cutting-cutting ya ke kambing buat selada ya udah sampai kita udah sampai di Jawa Masjid sepertinya enggak sampai sih ya kita harus jalan lagi ke depan Iya karena nasi drivernya itu si bye-bye drivernya itu enggak mau masuk karena rame ya kita harus jalan masuk ke dalam lah ya Allah banyak kambing di sini oke sebenarnya pengen nyari sorban sih di sini siapa tahu namanya sorban lah wah ada kelihatan bagus dari sini sih ayo bro let's go to Jawa Masjid oke kita mau cari sorban dapatlah sorban nah aku sebenarnya kurang tahu sejarahnya gimana tentang Jawa Masjid ini cuman di depan sana itu rame orang-orang ya karena ini duladha ya coba tuh lihat oke kita coba cari kopya gitu lah ya nah itulah India ini menarik tuh kelapa mereka juga makan kelapa langsung kelapanya kelapa tua biasanya kalau di Indonesia itu kan kelapa tua dipakai buat masakan ya tapi di sini dimakan langsung mereka mana sih gimana bro India ya begitulah menyenangkan melihat melihat begitu kacau sepertinya mereka punya potensi ya potensi dari dari sejarah-sejarah panjangnya lah cuman ya cuman apa ya agak aneh aja lah untuk untuk apa tata kelola kotanya doang sih cuman sisanya oke lah apa ini apa ini apa ini apa ini mana nih yang ada yang jual sorban apa penutup kepala gitu hey buddy ada soda deh itu soda pakai jeruk tau panipuri nah itu panipuri nah dia tuh dijualnya pakai tangan itu oke nih panipuri yuk kita saring ini kelapa biasa lah enggak ada balkon aku enggak tahu sih ini apa cuman kayaknya menarik kalau dibeli kayaknya semangka deh mungkin beli apa ya kayak giniin tuh sebentar ya seger-seger coba kita oh ini ada rangkanya jujur deh bro mau atau apa enggak yakin oke kita enggak yakin mau beli enggak yakin mau beli kita cari yang jual sorban yang jual sorban ya enggak ada deh kita cari yang jual sorban sih lumayan susah saat disorban padahal ini wilayah muslim ya tempat masjid ya udah ramai banget itu bener aja tapi ini karena idul adha itu ya jadi idul adha dan hari minggu jadi salah besar untuk datang hari di hari-hari ini sih menurutku sih kita salah timing salah timing ya pertama idul adha dan hari minggu gitu kan dan ini ini tuh kita mau ngunjungin masjid dan ya salah timing sebenarnya yaudah lah kita lanjutin lagi oke kita cek oke finally bener oke finally kita sampai di jama masjid ya salah timing bener-bener salah timing ini oke oke suh udah ada pusing si 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 fitas minta balik putih masuk aja bro udah jauh bro kita kan dari delhi dari aligar ke delhi itu 4 jam sangat sesek sekali oke sekarang kita coba cari ada pertangaran gelut bro jadi berantem tuh orang oke akhirnya sampai ke sini akhirnya sudah berjalanan jauh RSA sampai sini juga jamah masjid sebenarnya hal yang menarik bukan jamah masjidnya tapi dari kelumunan orang-orang ini yang bikin lebih wow lah Pirnas sama Pirnas gimana Pirnas wah gila merasa lagi haji oke ya jadi jamah masjid kayak gini haji kontrol ngomongannya emang gak bisa di kontrol ya coba masjid oke ini kok nah emm sebenernya pengen banget buat masuk kesana cuma kayaknya rame ya rame banget jadi buat next temen temen kalau misalnya mau ke daerah sini jangan datang di hari hari apa ya jangan datang di hari weekend jangan datang di hari weekend dan juga jangan apa jangan datang di hari besar kayak idulatnya seperti ini ya oke kita coba datang sana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih